Surat Kemensos turun isinya terkait ada apa di tanggal 15 Juli tahun 2023 Apakah terkait penyeluruhan bantuan sosial PKH tab ketiga serentak Dan bantuan tambahan bagi KPM PKH cair Selamat bagi yang mendapatkannya Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga harapan PKH dan juga bantuan pangan dan tunai Karena ada surat kementerian sosial turun Isinya terkait ada apa di tanggal 15 Juli tahun 2023 Apakah terkait penyeluruhan bantuan sosial PKH tab ketiga serentak Dan bantuan tambahan bagi KPM PKH cair Selamat bagi yang mendapatkannya Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham Dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat Channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe Like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe Saya usahakan terima kasih banyak Dan semoga rejeki kalian yang terjaya Amin Amin Nah apakah terkait penyeluruhan bantuan sosial PKH tab ketiga Yang akan diseluruhkan serentak di berbagai wilayah di Indonesia Karena SP2D sudah diturunkan Dan juga bantuan sosial tambahan bagi KPM PKH cair Selamat bagi yang mendapatkannya Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama ya sahabat sosial Nah sahabat sosial dimanapun Anda berada Terkait isi dari surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut Saya akan bacakan beberapa poinnya ya sahabat sosial Dimanapun Anda berada Jadi isinya adalah sahabat sosial Nanti pada tanggal 15 Juli tahun 2023 Ada dua poin penting Yang teman-teman semuanya wajib ketahui Agar nantinya tidak menyesal kemudian ya sahabat sosial Jadi tanggal 15 Juli tahun 2023 Adalah batas akhir penyeluruhan bantuan sosial PKH tahap yang kedua Dan juga penyeluruhan bantuan sosial BPNT Alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 Jadi bagi sahabat sosial dimanapun Anda berada Yang belum tersalurkan Untuk bantuan sosial PKH tahap kedua Dan juga untuk BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 Segera cairkan bantuan sosial tersebut Karena Kementerian Sosial telah menurunkan SP2D susulan Yaitu pada hari Senin kemarin Sahabat sosial bagi penerima PKH tahap kedua Dan juga BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 Jadi yang sudah masuk SP2D susulan Mohon segera dicairkan bantuan sosial Untuk PKH tahap kedua Dan juga untuk BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 Batas akhirnya adalah Yaitu pada hari Sabtu Tanggal 15 Juli tahun 2023 Pukul 23 lewat 59 Apabila bantuan sosialnya PKH tahap kedua Dan juga BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 Belum diambil atau belum disalurkan Maka mohon maaf Bagi yang belum tersalurkan Akan segera dikembalikan ke kas negara Sahabat sosial dimanapun Anda berada Nah tentunya teman-teman semuanya juga harus mengecek Di aplikasi 6NG online Takutnya juga Teman-teman semuanya masuk ke dalam gagal on SPAN Apabila masuk ke kategori gagal on SPAN Segera hubungi pendamping sosial Agar segera diperbaiki Nanti biasanya Kementerian Sosial Akan menurunkan surat resmi susulan nanti Apabila ada KPM yang belum mencairkan PKH tahap ke BPNT alokasi bulan Mei dan Juni Yang termasuk gagal on SPAN Nanti akan diberikan waktu lagi Perpanjangan biasanya 3 hari Sudah diproses untuk gagal on SPAN tersebut Dan bisa diambil Baik itu dari PT POS Indonesia Maupun dari Bank Himbara Jadi segera datangi pendamping sosial Tanyakan baik-baik Apakah untuk PKH tahap kedua Dan BPNT alokasi bulan Mei dan Juni Sudah bisa diambil atau belum Ya ini khusus yang belum tersalurkan Sahabat sosial Nah untuk terkait Setelah tanggal 15 Juli tahun 2023 Karena PKH tahap kedua Dan BPNT alokasi bulan Mei dan Juni Sudah selesai Maka kemungkinan besar Mulai 16 Juli 2023 Kementerian Sosial Mulai fokus untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH tahap yang ketiga Jadi alhamdulillah sahabat sosial Tadi sebelumnya kita sudah Mendapatkan kabar SP2D sudah diturunkan Untuk PKH tahap ketiga Jadi segera Siapkan kartu KKSnya Baik-baik Simpan baik-baik Nanti apabila ada informasi terbaru Terupdate dari channel Naura Vlog Segera cek Untuk kartu KKSnya Teman-teman semuanya ya Kemudian ada Bantuan Sosial Tambahan Bagi KPM PKH Sudah cair Sahabat sosial Bantuan tambahan tersebut Ada dua Yang pertama adalah Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Bagi Penerima PKH Yang memiliki anak sekolah Alhamdulillah Bantuan Sosial tersebut Yang kemarin sudah Aktifasi rekening 31 Juni Tahun 2023 Selamat Sudah Bisa dicarikan Untuk di bulan Juli Dan juga untuk Bantuan Sosial Alat tulis Sudah mulai Dicarikan di berbagai wilayah Namun yang terpantau Baru di Kabupaten Siak Sapa Sosial Untuk bantuan sosial Alat tulis Sebagai Anak-anak sekolah Yang baru masuk Misalkan dari TK Menuju SD Itu mendapatkan Alat tulis Kemudian SC Menuju SMP SMP Menuju SMK Nah itu Bisa mendapatkan Bantuan Sosial Alat tulis Dari Pemerintah Desa Nah itulah Teman-teman semuanya Informasi terbaru Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax